Saya berada di Tower 3 Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Akhir Maret 2021 lalu, 3.400 lebih tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran sudah selesai divaksin. Masing-masing menjalani dua kali vaksin dengan rentang 14 hari antara vaksin pertama dengan vaksin yang kedua. Kita tahu Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran memiliki 60 vaksinator yang sudah tersertifikasi. Nah, apa aktivitas puluhan vaksinator tersebut? Setelah seluruh tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan di Wisma Atlet Kemayoran divaksin. Inilah wawancara saya dengan Myjen Tugas Ratmono, Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Kita sudah menyelesaikan vaksinasi untuk nakas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini. Jadi, sejak mulai waktu itu bulan Januari, bulan Februari, dan Maret sudah selesai semuanya. Dan tinggal tenaga-tenaga kita yang sebagai vaksinator, kita punya ada 60 vaksinator yang sudah terverifikasi, verifikasi, artinya tersertifikasi, kita sudah saat ini bisa memberikan bantuan pada masyarakat di luar Mas Sakit Darurat COVID-19 ini. Baik itu dalam bentuk bahwa kita mengirimkan tim untuk vaksinasi di tempat, katakanlah lembaga, kementerian lembaga, maupun mereka ada beberapa masyarakat yang sesuai dengan kriteria kebijakan, atau prioritas kebijakan, mereka datang ke sini, contohnya ada guru, ada lansia, gitu ya. Kita berikan pelayanan untuk vaksinasi. Jadi, kita selain menyelesaikan untuk vaksinasi bagi para nakas dan non-nakas yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini, juga memberikan vaksinasi atau pelayanan vaksinasi pada masyarakat umum. Ini tentunya yang sekitar wilayah puskesmas atau kita kerjasama dengan puskesmas kemayoran. Dan juga kita sudah bekerjasama juga dengan dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI untuk bagaimana kita ikut membantu di mana mereka punya program dan memberikan bantuan baiknya dalam konteks di mana tempat atau kita melayani yang mereka yang berikan dalam salam yang dipaksin untuk di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Itu langsung dengan Pemda DKI atau langsung dengan Dinas Kesehatan, Pak? Kita koordinasinya tentunya dengan Dinas Kesehatan dan juga khususnya kalau di wilayah kemayoran tentunya dengan puskesmas kemayoran. Secara volume, Pak, itu berlangsung dari kapan sampai kapan, Pak? Apakah setelah nakas di RSDC dulu baru mereka atau gimana, Pak? Jadi setelah nakas di RSDC selesai semuanya, tentunya kan tenaga-tenaga vaksinator ini kalau tidak ada yang dipaksin lagi ya nganggur kan. Nah, disinilah tentunya kita bagian dari tugas Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini selain tentunya menangani pelayanan pada pasien, dan juga memberikan pelayanan pada masyarakat. Nah, disitulah dalam periode atau program vaksin nasional ini kita memberikan bantuan baik kita laksanakan di RSDC ini maupun bantuan kalau ada kementerian lembaga yang minta bantuan untuk diperkuat dari sisi tenaga vaksinator. Vaksinator ya, tenaga vaksinator. Dan tentunya setelah nakas ini selesai semuanya, tentunya kita melakukan vaksinasi sesuai dengan prioritas dan kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Saya kira ini yang penting harus kita lakukan dan tentunya pelaksanaan vaksin itu tidak menyalahi atau siapa yang diprioritaskan tidak menyalahi dari proses kebijakan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, kira-kira akan berlangsung sampai kapan Pak? Durasi waktu yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Pak? Ya, kita mengikuti program kebijakan, program dari nasional atau yang sudah digariskan oleh Kementerian Kesehatan bahwa vaksinasi ini kan ada periode pertama dari Februari sampai April ya, yang kedua adalah setelah April atau Mei sampai ke tahun 2022. Oke, jadi syukur sebelum 2022 sudah selesai semuanya. Jadi kita tinggal mengikuti program pemerintah, program yang dibutukan oleh Kementerian Kesehatan untuk kapan kita bisa memberikan bantuan dalam konteks vaksinasi. Jadi tentunya ini semuanya adalah proses dalam percepatan tercapainya vaksinasi secara nasional. Pak Tugas, kan nakas di Wisma Atlet ini sudah divaksin artinya periode pertama dan periode kedua. Mungkin Pak Tugas bisa menjelaskan, menggambarkan evaluasi Pak Tugas terhadap vaksinasi di rumah sakit darurat ini sendiri Pak? Ya, secara umum vaksinasi kita bisa laksanakan dengan lancar ya, dengan tentunya kita selalu ada sesuai dengan program-program vaksinasi. Tim vaksinasi itu ada meja 1, 2, 3, dan 4. Yang keempat adalah memonitor atau untuk evlasi setelah 30 menit ya untuk Sinovac ini setelah 30 menit. Atau mungkin secara umum apakah 30 menit ini ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi, atau mungkin ada efek samping dan lain sebagainya. Kita perlu bantuan. Dan ini semuanya berjalan dengan baik, tidak ada kipi yang serius. Ya, paling ada tidak banyak terjadi misalkan ada demam, ising, dan sebagainya. Ini artinya tetap masih dalam kondisi yang aman untuk Sinovac ini karena yang di rumah sakit darurat kopis ini saat ini masih menggunakan Sinovac untuk pelaksanaan vaksin. Dan saya kira kalau pun nanti digunakan AstraZeneca, tentunya kita memberikan sosialisasi bahwa untuk vaksin AstraZeneca ini memang mempunyai efek samping yang lebih banyak dibanding Sinovac. Namun dari pengalaman yang sudah ada maupun kajian atau urian kajian dari Komnas IPI, atau ITAGI, atau Indonesian Technology Advisor of Immunization, itu adalah memang kejadiannya cukup banyak. Dan kita bandingkan yang sudah dilakukan pengalamannya adalah masih di dalam koridor yang keamanan dari rekomendasi tadi. Jadi saya kira sampai saat ini perjalanan vaksinasi khususnya di rumah sakit darurat COVID-19 ini bisa dilaksanakan dengan lancar dan aman. Dan tentunya ini adalah bagian dari suatu mensukseskan proses program vaksinasi secara masyarakat. Kalau dari sisi akselerasi, ini kan tadi 60 itu Pak ya, 60 vaksinator dari NAKES ini Pak ya. Itu ada kemungkinan nggak itu diperbanyak sehingga akselerasi untuk secara nasional gitu? Karena Indonesia juga dianggap cukup berhasil juga nih Pak dalam program vaksinasi di tingkat dunia gitu. Ya saya kira kita sangat bersyukur dengan adanya ketersediaan vaksin dan akselerasi percepatannya ternyata juga cukup mendengirakan. Kemarin dari laporan dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan waktu rapat KIKON dengan yang didimpin oleh Bapak Menteri Kesehatan mengatakan bahwa di luar negara produksi vaksin, Indonesia ternyata diurutan keempat untuk percepatan keberhasilan dari vaksinasi di dunia ini. Sehingga saya kira ini suatu kondisi atau keadaan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia ini menggambarkan bahwa ini cukup baik dalam percepatan yang tadinya tentunya secara bertahap sampai ke 1 juta dosis vaksin sehari. Namun saat ini sudah mulai mencapai sampai ke 500 ribu per hari. Ternyata ini sangat percepatan yang luar biasa dan tentunya ini sangat tergantung dari keterjaan vaksin. Sehingga kita sangat berharap, berdoa, semoga Indonesia tetap keterjaan vaksin ini betul-betul sesuai dengan program yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah untuk kapan datangnya vaksin dan kapan periode penyuntikan vaksin yang sudah dijadwalkan. Kalau untuk nakas sendiri dengan setelah divaksin itu apakah menjadi lebih dampaknya bagi mereka dan penanganan di sini itu seperti apa Pak? Karena kan mereka juga, nakas-nakas ini kan juga ada beberapa yang terkena sebelumnya gitu Pak. Ya, saya kira ini yang paling penting untuk kita pahami bersama dan selalu disampaikan dan ingatkan pada semuanya bahwa tujuan vaksin ini tentunya secara individu bahwa ini bukan untuk menjadi kebal. Orang bukan menjadi kebal terhadap virus COVID, bukan itu. Tapi tujuannya adalah membuat bahwa orang atau individu ini menjadi lebih tahan. Daya tahan akan meningkat dan ini akan bisa melawan virus ini dengan baik. Sehingga kita harapkan dengan vaksin ini pun ya, Kalaupun orang akan terserang COVID, ini akan kejalannya ringan dan dia lebih tahan. Sehingga tidak perlu di rawat di rumah sakit dan sampai, apalagi sampai kejalannya lebih berat. Itu tujuan secara individu. Nah, secara komunitas atau populasi secara banyak, masyarakat, ini adalah akan mencapai suatu namanya kekebalan komunitas atau herd immunity yang kita akan capai. Ini saya kira penting yang harus kita pahami dan kembali bahwa vaksin tidak membuat orang itu menjadi kebal. Oleh karena itu, setelah vaksin, orang atau siapapun itu harus tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, bahkan 5M, yaitu adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, sering mencuci tangan. Kemudian juga menghindari kerumunan dan juga harus mengurangi atau membatasi mobilitas dari kita. Terima kasih telah menonton!